Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada himannya Islam itu penuh cinta Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda Bunda Gimana masih ada gak yang mengganjel dan ingin bertanya kepada Bunda Nada Bunda Lisa silahkan Atau menanya kepada saya boleh-boleh-boleh saja Selalu semangat ya Tapi memang karena pembahasan sama mertua itu memang khusus banget ya Bunda Gak ada abis-abis Gak ada abis Itu pasti banyak banget Tapi Bunda jawab pertanyaan saya dulu ya Gimana tuh pola asu Berbeda pola asu Yaitu ada dua Yang pertama ketika orang tuanya sudah sangat mengatur Ingin mendidik anaknya dengan makanan yang sangat terbatas Dilarang makan mie instan misalnya Tapi ini seorang nenek ini nih mertua kita misalnya sayang banget Dikasih semuanya Ais krim dikasih ya Semuanya dikasih Akhirnya mantu gak bisa apa-apa Atau bahkan sebaliknya Kita sudah mendidik dengan sebaik-baiknya Kok tetap salah di hadapan mertua Tidak ada yang lebih baik Tidak ada yang solusi yang terbaik Yaitu komunikasi Komunikasi Ajak bicara Ajak bicara siapa yang paling dulu Suami Atau pasangan kita Supaya memberi pengertian kepada kedua orang tuanya Bahwa kita mengatur ini Semua untuk kebaikan anak Gak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anak Dan gak ada orang tua yang ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada anaknya Komunikasi kepada pasangan Yuk sampaikan dong sama orang tuamu Maksud saya tuh begini 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 Dengan komunikasi Insya Allah semua akan baik-baik aja Nah insya Allah Mertua juga mengerti Betul Emang karena orang tua nih Sekarang saya mau nanya Bunda nih pada bawa tas Kalau pengajian Suka dikasih berkat Kira-kira itu berkat dimakan Kuenya apa dibawa pulang buat anak cucu Buat anak Tuh Mana ada suami Datang kodangan Bawa sapu tangan Dikluarin terendang Masukin Gak ada Tapi emak-emak Masya Allah Kupin anaknya Belum mangap Nih anak udah Kita udah mangap duluan Betul Betul Jadi memang orang tua itu Begitu cinta Kepada anak cucunya Apalagi kalau cucu Masya Allah Itu bisa dua kali lipat Perhatiannya Bisa kita Modifikasi Mungkin Gak boleh makan di meja makan Yang namanya anak Apa Cucu Kesayangan Makan digendong-gendong Sementara kita pengen Biasanya anak mandiri Biar duduk makannya Diangkat-angkat Boleh dimodifikasi Sesekali makan di meja makan Sesekali bawa Ada jalan-jalan Yang penting Tetap jaga Perasaan daripada Mertua Atau orang tuanya Insya Insya Buat senang orang tua Buat senang mertua Jadi komunikasinya Jadi bagus tuh nanti Dengan bahasa yang baik Tentunya Jangan menyakiti Benar Alhamdulillah ya Bu Insya Allah Semua ada solusinya Dan hari ini Insya Allah ada solusinya ya Mertua atau orang tua Tadi tema kita hari ini Bunda Lisa Boleh pimpin doa Untuk hari ini Bismillah Alhamdulillah 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 Ketuan kami yang soleh dan soleh Amin Amin Alhamdulillah 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 Semoga tontonan hari ini Bisa memberikan tuntunan Buat kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semua pemirsa TV One Insya Allah kita ketemu lagi Senin sampai Jumat Jam 8 pagi Jangan galau Jangan baper Karena Islam itu Benuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh